Maya Kurnia Indri kini kembali bersinar, dia bagaikan bangkit dari tidur panjangnya. Bidadari voli kebanggaan Indonesia tersebut kini telah kembali. Maya Kurnia Indri Sari merupakan salah satu atlet voli putri terbaik di Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai middle blocker ini menjadi bagian dari tim Surabaya Bang Jatim di Livoli 2022 Divisi Utama Putri. Menekuni olahraga voli sejak kelas 6 sekolah dasar, Maya Kurnia Indri Sari, yang lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, pada tanggal 17 Februari tahun 1992 sudah tampil di berbagai ajang bola voli. Dia tercatat sudah tiga kali menjuarai proliga bersama tiga klub berbeda. Maya Kurnia Indri bukan sosok asing untuk penggemar voli Indonesia, terutama bagi mereka yang sudah lama mengikuti olahraga ini. Sayang, cedera lutut mendera penampilannya pada 2016, yang sekaligus memaksa sang pemain absen sepanjang tahun. Karena itu pula, Maya Kurnia Indri sempat berpikir untuk gantung sepatu. Tapi, dia memilih untuk tidak menyerah. Perlahan tapi pasti, penampilannya berangsur membaik, dan itu terbukti pada Livoli 2022 ini bersama Bang Jatim Surabaya. Di Livoli 2022 Divisi Utama Putri, Maya Kurnia Indri Sari, memperkuat tim Surabaya Bang Jatim, yang sudah ia bela sejak tahun 2018. Saat ini, tim asal Jawa Timur tersebut berhasil melaju ke babak final. Voli Mania tentu selalu menanti aksi-aksi spektakuler dari sang idolanya ini. Berikut ini, biodata, fakta, dan profil dari Maya Kurnia Indri Sari. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya juga. Agar Anda tidak ketinggalan, info-info terbaru lainnya, dari Hot Info. Pada tahun 2006, di usianya yang menginjak 14 tahun, Maya mendapat panggilan Tim Nasional Indonesia untuk tampil di kejuaraan Voli Junior di Thailand. Meskipun gagal meraih gelar, tetapi dia berhasil menjadi pilihan utama dari pelatih Timnas Junior saat itu, yaitu Dadang Sudrajat. Penampilan apik di level junior membuat tim Putri Petro Kimia Gresik merekrut Maya untuk mengarungi Pro Liga 2010. Kendati gagal membawa timnya melaju jauh di musim tersebut, performanya membuat tim kuat Jakarta Pop Sivo Polwan merekrutnya di musim berikutnya. Bersama tim milik kepolisian tersebut, Maya berhasil meraih gelar juara Pro Liga pertamanya di tahun 2012. Dia pun berhasil meraih dua gelar juara lainnya bersama klub berbeda, yakni Jakarta Pertamina Energi di tahun 2014 dan Jakarta Elektrik PLN di tahun 2015. Pada tahun 2016, Maya mengalami cedera yang membuatnya menepi cukup lama. Bahkan, tim dokter yang mengoperasinya menyebut Maya sudah tidak bisa bermain Voli lagi. Meskipun begitu, dia terus berupaya memulihkan kondisinya dan akhirnya melakukan comeback di Pro Liga 2017 dengan memperkuat Jakarta BNI Taplus. Sayang, dia gagal membawa timnya meraih hasil terbaik. Selanjutnya, Maya yang tercatat sebagai karyawan Bang Jatim pun bergabung dengan tim perusahaannya Surabaya Bang Jatim sejak tahun 2018. Dia pun menjadi bagian penting dari tim yang menjuarai Livoli 2019 Divisi Utama Putri. Kini, pemain yang sudah berusia 30 tahun tersebut masih menjadi andalan Surabaya Bang Jatim di Livoli 2022 Divisi Utama. Dia berhasil membawa timnya melaju ke Final Four dan bakal berupaya mempertahankan gelar juara yang mereka raih di tahun 2019. Terima kasih telah menonton!